Ya hari ini menurut rencana rapat pleno PKB untuk penetapan Muhammad Iskandar sebagai Bacawa Pres Anies Baswedan akan digelar. Kita langsung bergabung dengan Triksy Valencia, Jurnalist Kompas TV di DPPKB, Sikini, Jakarta. Triksy selamat pagi, apa yang akan dibahas dalam rapat pleno ini dan pukul berapa rapat pleno ini akan digelar rencananya? Selamat pagi, harapan dan juga saudara, betul sekali memang hari ini rencananya akan ada rapat pleno dari DPPPKB bersama juga dengan Dewan Syurko. Memang kalau dari agenda ini rencananya di agenda akan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jadi setidaknya sekitar 20 menit lagi mungkin rapat akan dimulai. Tadi kami juga sudah melihat ada beberapa elit partai yang juga sudah tiba seperti halnya dari Ketua DPPPKB Neljohan, kemudian ada Sekretaris Dewan Syurokei Haji Maman Imanulhak yang juga tadi menyampaikan apa yang akan menjadi pembahasan pada hari ini. Memang kalau terkait dengan rapat pleno ini sendiri, memang rutin dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa setiap paginya. Namun memang dalam hari ini melihat bagaimana pergerakan dinamika politik yang terjadi pada semalam, kemudian juga beberapa hari kemarin, ini akan menjadi pembahasan fokus ataupun juga menjadi pembahasan inti pada rapat pleno hari ini. Tadi yang disampaikan pertama adalah terkait dengan bagaimana nama Muhammad Iskandar, Ketua Umum PKB ini, kemudian masuk menjadi bakal calon wakil presiden bersamaan dengan Anies Baswedan. Selaku bakal calon presiden sudah diusung oleh koalisi perubahan untuk persatuan. Nama ini memang mencuat semalam dari Partai Nasdem yang juga ini akan menjadi pembahasan. Karena memang kalau dari pembahasan di internal PKB sendiri, tadi disampaikan memang ada tiga opsi yang sudah muncul di Dewan Syuror. Yang pertama adalah bagaimana dengan Muhammad Iskandar dengan Prabowo Subianto, lalu kemudian Muhammad Iskandar dengan Ganjar Pranowo, termasuk juga dengan Muhammad Iskandar dengan Anies Baswedan. Nah ini juga sudah muncul dan juga menjadi perbincangan. Kenapa menjadi hangat? Karena memang semalam disampaikan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh yang mengatakan bahwa ada kemungkinan memang pasangan Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar ini memiliki kemungkinan untuk maju. Namun memang belum secara formal dideklarasikan maupun juga ditentukan karena masih menunggu 1-2 hari untuk melihat perkembangan. Lalu kemudian terkait dengan apa lagi yang nanti akan dibahas adalah yang kedua mengenai nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kemudian sudah berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ini disampaikan pada saat acara ulang tahun PAN ke-25 kemarin di kawasan Jakarta Selatan. Begitu, dimana dikatakan bahwa memang pada saat itu Muhammad Iskandar ini baru mengetahui bahwa nama yang disetujui oleh partai yang mengusung Prabowo Subianto selaku bakal calon presiden 2024 ini adalah Koalisi Indonesia Maju. Kalau dikatakan oleh wasekjen PKB Sheeful Huda, memang ada pembahasan terkait nama yang akan berubah ketika Golkar dan juga PAN ini bergabung dalam koalisi. Namun memang dalam perumusan itu atau dalam 4 hari sebelum penentuan nama, belum ada nama yang pas ataupun juga disesuaikan untuk koalisi tersebut. Nah baru pada hari itulah di acara ulang tahun PAN ke-25 inilah Muhammad Iskandar disampaikan bahwa nama yang sudah disepakati oleh Ketua Umum adalah Koalisi Indonesia Bersatu. Nah inilah yang juga kemarin disampaikan oleh Muhammad Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa bahwa baik nama yang baru dia dengar ini nanti akan disampaikan kepada partai, kepada Dewan Syuro untuk kemudian dipertimbangkan ataupun dibahas. Termasuk juga terkait dengan piagam kerjasama yang sudah ditanda tangani pada Agustus 2022 mendatang antara Gerindra dan PKB. Yang berarti apakah akan ada perubahan kemudian juga terkait dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini juga berarti tandanya sudah selesai gitu ya karena sudah ada nama koalisi yang baru. Nah ini akan dibawa oleh Ketua Umum PKB yakni Muhammad Iskandar dalam rapat pleno pada hari ini ya Rahman dan juga saudara yang nanti juga akan disampaikan. Terkait dengan pertimbangan kemudian juga terkait dengan informasi-informasi yang didapatkan. Nah ini yang nanti akan dirumuskan bersama di DPP PKB pada hari ini dan apakah memang pada hari ini juga akan ditentukan terkait dengan hasil perumusan maupun juga perbincangan dalam rapat pleno. Dikatakan ini perlu memakan waktu lebih lanjut karena tidak mungkin diputuskan pada hari ini. Jadi memang disampaikan bahwa hari ini adalah pembukaan rapat pleno kepada dari Partai Kebangkitan Bangsa lalu kemudian nanti ada beberapa hari kemudian untuk menyampaikan hasil dari rapat pleno maupun juga sikap termasuk juga apakah akan ada deklarasi yang disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa setelah melihat bagaimana dinamika yang terjadi beberapa hari ini. Ya Rahman. Ya Rabat pleno PKB untuk rencana penetapan Muhammad Iskandar sebagai Bacawa Pres, Anies Baswedan menurut rencana akan digelar pada pagi ini pada pukul 7 pagi. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Triksi Palencia melaporkan langsung dari kawasan DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Cikin di Jakarta.